semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi pada kesempatan ini kami ingin mereview bagaimana kita membuat filter kolam buraya ikan koi dengan menggunakan drum bekas yaitu seperti ini jadi adalah drum bekas ini kawan-kawan kira-kira sekitar 200 liter itu yang bawah kita lubangin ya di bawah kita lubangin untuk sebagai drumnya nah itu kawan-kawan kemudian ada tutupnya oke terus kemudian ini keluarannya ada dua salurannya kemudian nanti pancurannya menuju kolam oke itu tentang drumnya kemudian materialnya kawan-kawan disini ada karang jahe kami menggunakan karang jahe terus kami menggunakan kapas tebal ini kawan-kawan ini kapas tebal kemudian kami menggunakan jatmat juga terus kemudian ada pipa PVC ukuran 2 in ini nanti untuk saluran ke bawahnya kemudian ini dasar penyanggaknya begitu untuk media filternya dan ini adalah dudukannya di bagian bawah dari pipa pralon kemudian juga kita kasih dengan biopool kawan-kawan ini biopoolnya oke ya kira-kira begitu bahannya kemudian kita coba rakit instalasi di dalam drum filter ini oke yang pertama kita masukkan ini ini ya penyanggaknya di dalam drumnya kemudian selanjutnya ini penyanggaknya ini kita kasih lubang untuk tempatnya PVC-nya power-nya oke kira-kira penampakannya seperti ini kawan-kawan itu tadi yang paling bawah adalah dudukannya kemudian sekarang ada ram penyian dasarannya untuk ram filternya ini ya oke langkah selanjutnya kita masukkan ini di dalamnya dilupakan ya atau pas belum dimasukkan oke ya mohon maaf tadi lupa urutannya kita zoom lagi ya ini kawan-kawan jadi pipanya di sini kemudian dimasukkan di sana nah gitu jadi ini adalah pipa inlet kawan-kawan pipa inlet tadi airnya dari kolam nanti masuk ke sini masuk ke sini bagian bawah terus kemudian disebarkan di bawah kemudian baru dia nanti akan naik-naik naik mengalami melewati filternya kemudian baru keluar ke sana oke ya ini terus sekarang kita isi materialnya oke yang pertama kita masukkan catmarknya kawan-kawan terima kasih setelah jatna pertama sudah kemudian kita masukkan ini pupil ini pupilnya selamat menikmati oke setelah biopo sudah masuk kemudian jack mat lagi kemudian carang jahe carang jahe kita masukkan oke barang jahe sudah masuk kemudian cepat lagi tahap akhirnya kawan-kawan kita lapisi dengan kapas kalau nilai lengkapnya oke karena kapas yang lama sudah rusak kawan-kawan jadi daripada nyuci repot mending ganti yang baru saja oke ini yang terakhirnya oke kawan-kawan sudah selesai kira-kira seperti itu kawan-kawan nah seperti itu ya penampakannya terakhirnya seperti itu jadi nanti air pertama inlet masuk ke sini kemudian tadi disemburkan di bawah kemudian setelah disemburkan ke bawah dia akan airnya naik ke permukaan-permukaan kena saringan tersaring sama media filternya kemudian sudah sampai atas kemudian baru keluar ke kolam oke langkah selanjutnya kawan-kawan memasukkan saluran pelang input dari pompa ke lubangnya itu tapi melalui tutupnya dulu ya tutupnya ini kita lubangin kita masuk begitu oke kita masuk oke selesai kawan-kawan kalau kita zoom nah ini kawan-kawan jadi masuk ke situ ya jadi dari saluran ini instalasi ini terus masuk pipa itu pipa itu naik ke sini masuk ke lubang itu kemudian masuk ke lubang sana ini tadi saya tambahi kasa supaya kapasnya nanti tidak terangkat dan saya kasih batuk penahannya jadi harapannya kalau ada tekanan air dari bawah kasanya tidak naik ke atas kapasnya oke kawan-kawan ini sudah selesai tahapannya instalasi untuk kolam pembesaran wilayah ikan koi oke kawan-kawan ini sebentar lagi ini airnya sudah mulai naik kawan-kawan nah ini airnya sudah naik melewati filter yang tadi ya ini Alhamdulillah airnya sudah mulai naik sudah di ini nah ini kawan-kawan oke akhirnya sudah menalur oke filternya sudah berfungsi kemudian untuk di kolam pembesaran burayah oke kawan-kawan serangkaian review filter kolam burayah ikan koi sudah selesai jadi sudah berfungsi dan burayahnya juga kemikian sudah mendapat air yang bersih dan ini memang airnya masih tampak keruh karena ya jadi kawan-kawan kami kan air BDAM jadi belum cernih betul sehingga perlu waktu difilterisasi nanti harapannya dengan filterisasi insya Allah akan cernih oke kawan-kawan hasil filtrasi dari filter chamber ini dapat kita lihat ya setelah beberapa hari di filter air kolamnya adalah menjadi seperti sekarang ini nah itu kawan-kawan cukup selesai ya sehingga ikannya kelihatan nah ikannya berlarian kelihatan yang kemarin itu tampak hijau gelap banget begitu ikannya gak kelihatan sekarang Alhamdulillah kelihatan ikannya nah ini panjangnya ikannya kelihatan ya Alhamdulillah jadi filternya telah berfungsi dengan PKA ini kawan-kawan nah kelihatan ya ikannya kelihatan burayak poinya kelihatan Alhamdulillah ya oke jadi Alhamdulillah filter menggunakan drum bekas tersebut telah berfungsi dengan baik yaitu mampu mengurangi tingkat kehijauan eh kolam burayak ini bahkan lebih cernih ya bahkan lumayan mencerikan nih nah ini ya udah nunggu makanan ini burayaknya nih saatnya makan ini oke ya terima kasih kawan-kawan demikian berbagi pengalaman dan informasi bagaimana kita memfilter air kolam pembesaran burayak ikan koi dari salami channel indahnya berbagi terima kasih terima kasih